Pernahkah kalian berkemah dengan pemandangan yang terbuka setelah dapat langsung melihat sunset atau sunrise dari depan tenda kalian? Kalian harus rasakan sensasi berkemah di depan sunset dengan pemandangan lampu-lampu Jogja di Watu Tapak Tebing Breksi, Yogyakarta Berada tepat di samping tebing Breksi, Watu Tapak Camp Hill ini adalah spot camping yang mengasihkan. Terdapat 3 lokasi kemgrom, pertama berada di bawah lokasi Taman Tebing Breksi, kedua di atas lokasi Taman Tebing Breksi, dan ketiga berada di lokasi yang agak jauh dari Taman Tebing Breksi yang saat ini kami pilih untuk mendirikan tenda. Lokasi ini baru saja diresmikan. Terima kasih telah menonton! 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 tulis ikan-nya juga ada di sini tulis ikan ada di sini tulis sama waktu di sini aja ya harus sedia lot panjang ini ada penduk po pandang di atas kamar mandi coba lihat kamar mandi nah batu-batu breksi ini adalah batu-batu yang dipakai para pengrajin bahkan pengrajin pembuat candi jadi candi itu adalah sebuah gunung seperti breksi ini gunung batu yang dipahat menjadi candi nah dulu ini di batu-batu ini ini adalah tempat penambangan batu yang dijual seperti ini kan banyak dijual di Jakarta nah ini penambang ini diberhentikan oleh Sultan mereka tidak mau berhenti tadinya tapi emang Sultan diberhentikan dan dijadikan sebagai tempat wisata nanti saya tunjukin tempat sultan kalau ada di sini ya berdiam di sini tempat sultan berdiam di sini ini batu-batu ini semua batu-batu breksi sama seperti batu-batu candi jadi candi itu bukan dibuat batu dibuat dari sebuah bukit batu aku baru tahu jadi bukan digotong-gotong dibokon-gotong bukan dipahat batu yang dipahat nah seperti itu ini fases kamar mandinya terlalu bersih ya listriknya juga bagus tuh listriknya juga bagus nah ini terlalu bersih dengan kosep tubuh nah sekarang saya tunjukin empat sultan biasa berdiam kalau lagi di sini karena ini adalah kesayangan sultan karena sultan yang menghentikan penambangan batu breksi ini untuk dijadikan tempat wisata konstruksi sultan ini yang sultan kesini tidurnya di sini di pendopo ini dengan dua kamar dan ini juga disewakan 500 ribu per malam weekend weekday sama ada dua kamar seperti ini pendoponya pendopo-nya pendopo sejutan ya pendopo seri sultan itu itu bapak yang bersih itu 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 jeep dari Pramanan nanti ini mau kalian sampai ke Becici puncak obama puncak obama pecici itu kafe-kafe disitu banyak nah itu terdimbreksi banyak anak-anak lagi tiduran nah ini tempatnya si sultan kubun disewakan ini bisa 500 ribu per malam terima kasih terima kasih selamat menikmati di dekat lokasi berkemah di dekat lokasi berkemah kita dapat langsung mengunjungi tabung beriksi yang terkenal di Yogyakarta terlihat langsung dari tempat kemah kita dan berjalan sebentar saja kita bisa menikmati gagahnya tebing batu yang menjulang tinggi di depan mata sambil membeli makanan yang dijual di area ini kita bisa menunggu matahari terbenam disini selamat menikmati bagi yang ingin kemah disana bagi yang ingin kemah disana lahan yang tersedia dapat menampung sekitar 100 tenda doom berkapasitas 4 orang serta 40 camper van jika membawa peralatan sendiri pengunjung hanya perlu membawa 35 ribu per orang biaya parkir dan tiket masuk hanya 10 ribu rupiah sementara untuk paket berkemah lengkap bersama tenda harga mulai dari 260 ribu untuk 4 orang termasuk pelengkapan kemah apabila hanya ingin menyewa tenda saja harga mulai dari 65 ribu untuk camper van pengunjung yang membawa camper van sendiri hanya membayar biaya sebesar 35 ribu untuk sewa lahan terutur 10 ribu selamat menikmati selamat menikmati dengan pandang mata dengan lampu-lampu Jogja yang bersinar terang jalan-jalan menuju Prambanan terlihat jelas dari lampu-lampu yang berjajar dan kita bisa menikmati semua ini di saat tebing breksi telah sepi dari para pengunjung yang datang selamat menikmati 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 pagi hari selamat menikmati 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 selamat menikmati